Intro Sejumlah orang tua, siswa dan siswi SD Negeri Cijolang melakukan pertemuan dengan pihak Dinas Pendidikan Sumedang, Satkertol Cisumdawu dan perangkat desa kecamatan Tanjung Sari. Pertemuan tersebut membahas rencana relokasi sekolah yang berada di tengah-tengah proyek Jalan Tol Cisumdawu. Hasil pertemuan tersebut, para orang tua, siswa mendukung proses relokasi sekolah dengan catatan tempat relokasinya aman dan nyaman bagi para siswa. Sedangkan pihak Satkertol Cisumdawu menyatakan siap dan akan membantu secara maksimal pembangunan sekolah yang baru. Mungkin ada solusi yang terbaik, apa sih sebetulnya? Solusi terbaiknya ya, saya minta secepatnya saja untuk pembangunan, jangan sampai menunggu bulan-bulan. Tadi kan jadinya tiga bulan. Kalau sampai tiga bulan, mintanya empat bulan. Tapi seharusnya, sebelumnya sih saya tidak akan menyalahkan siapapun. Seharusnya kan ini pembangunan sudah lama ya Pak ya, sudah pemikirannya matang seperti itu. Seharusnya sudah dari dulu dan saya pun tidak akan menyalahkan. Dengan warga orang tua, maksud saya orang tua SDN Cijolang ini, jadi sudah kita komunikasikan semuanya bahwa permasalahan SD Cijolang ini yang terkena pembangunan jadwal ini akan segera direlokasi. Jadi direlokasi, kami coba fasilitasi, sementara lahan penggantinya disediakan oleh Pemda Sumedang. Sementara itu, PLT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang, Ian Sukmara, menyatakan pembangunan sekolah yang baru akan segera dilaksanakan dalam waktu tiga bulan. Sedangkan relokasi paling lambat pada Senin mendatang dan lokasinya tidak jauh dari sekolah yang sebelumnya. Kita ke sana mulai kapan? Nah, rencananya kita sekarang akan ditindaklanjuti pembahasan teknis dengan tiap sekolah. Jadi usahakan secepat mungkin, ya paling lambat hari Senin harus sudah dilakukan. Tidak perlu besok, kan kita harus pembahasan dulu. Kita beri waktu untuk sampai dengan hari Minggu itu, sehingga sekolah tersebut atau rencana tempat pengalokasi hari itu sudah bisa ditempat di hari Senin. Diberitakan sebelumnya, para murid dan guru di SD Negeri Cijolang sangat terganggu dengan lokasi sekolah yang dikelilingi proyek tol Cisumdawu. Pasalnya keadaan sekolah bising dengan polusi suara proyek, polusi debu serta letaknya rawan longsor, dan dampaknya kegiatan belajar mengajar tidak efektif dan tidak nyaman. Terima kasih. Terima kasih.